Intro Oke kita bahas soal matematika dasar SIMA UI tahun 2018 Oke ini nomor 1 Hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi akar pangkat 3x sama dengan 2 per 1 tambah akar pangkat 3x adalah Oke Kita tulis ulang soalnya Jadi akar pangkat 3x ini sama dengan 2 per 1 tambah akar pangkat 3x Nah yang pertama ini kita misalkan aja Misalkan Akar pangkat 3x ini sama dengan kotak Oke maka dari sini dapat kotak sama dengan 2 per 1 ditambah kotak Oke kita kali silang Kotak kali 1 tambah kotak ini sama dengan 2 Oke kita kali ke dalam jadi kotak tambah kotak kuadrat sama dengan 2 oke Jadi kotak kuadrat tambah kotak dikurangi 2 sama dengan 0 oke Kita tahu Perkalian kotak ini kan akar-akarnya kotak 1 dan kotak 2 Nah jadi kalau kotak 1 dikali dengan kotak 2 ini sama dengan C per A Ya kan Seperti kotak 1 kali kotak 2 sama dengan C nya minus 2 Per A A nya 1 Oke jadi minus 2 oke Kita tahu kotak ini tadi apa? Kotak ini akar pangkat 3x berarti bisa kita ganti jadi Akar pangkat 3x dikali akar pangkat 3x2 oke Ini sama dengan minus 2 oke Jadi klikkan ke dalam jadi akar pangkat 3x1 kali x2 sama dengan minus 2 oke Berarti ini jadi x1 kali x2 pangkat 1 per 3 sama dengan minus 2 oke Berarti kita pangkatin 3 Oke berarti kita pangkatin 3 jadi Ini pindahkan ke sini x1 kali x2 pangkatin 3 Seperti 3 kali pangkat 3 sama dengan minus 2 pangkat 3 sama dengan minus 2 pangkat 3 yaitu minus 8 Oke jadi jawabannya A Oke kita bahas nomor 2 Jika 7 log 3 log 2 log x sama dengan 0 Nilai 2x tambah 4 log x2 adalah oke 7 7 log 3 log 3 log 2 log x2 sama dengan 0 Oke Nah bisa kita begini 7 log 3 log 2 log x2 sama dengan 0 0 ini sama dengan 7 log 1 Oke Oke kita coret Logaritmanya Jadi 3 log 2 log x2 sama dengan 1 Oke ini sama dengan 1 Oke nah Bisa kita buat lagi gini jadi 3 logaritma 2 log x nah 1 ini kita ganti jadi 3 log 3 oke 3 log 3 kan 1 jadi dia gak merubah soal oke berarti kita coret 3 log nya oke berarti 2 log x sama dengan 3 oke disini nilai x nya sama dengan 2 pangkat 3 oke dapatlah nilai x nya oke yang ditanya di soal apa yang ditanya di soal ini 2 x ditambah 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 4 logaritma x kuadrat oke yaudah seperti itu saja x nya sama dengan 2 pangkat 3 oke ini sama dengan 2 x 2 pangkat 3 tambah 4 4 logaritma x nya 2 pangkat 3 pangkat 2 oke nah ini jadi 2 pangkat 4 tambah 4 tambah 4 logaritma jadi 4 pangkat 3 oke kan oke 2 pangkat 4 ini sama dengan 16 ditambah 4 log 4 pangkat 3 jadi 3 oke nah jadi hasilnya 16 tambah 3 sama dengan 19 oke jadi jawabannya cantik oke oke kita bahas nomor 3 jika persamaan kuadrat x kuadrat dikurang px ditambah k sama dengan 0 memiliki akar yang berkebalikan dan merupakan bilangan negatif nilai maksimum p kurang q adalah oke diketahui persamaan kuadratnya x kuadrat kurang px ditambah q sama dengan 0 dan akar-akarnya alpha beta kita tahu alpha sama dengan 1 per beta kenapa alpha sama 1 per beta karena soal dibilang memiliki akar berkebalikan oke dan alpha betanya ini kurang dari 0 oke dari sini dari persamaan ini kita tahu juga alpha kali beta sama dengan c per a alpha plus beta sama dengan c nya q dan a nya 1 oke kita tahu alpha nya ini sama dengan apa sama dengan 1 per beta berarti bisa kita buat jadi 1 per beta kali beta sama dengan q maka nilai q nya sama dengan 1 oke kita simpan selanjutnya alpha plus beta sama dengan min b per a berarti alpha plus beta sama dengan k b nya disini min p berarti min kali min p per a nya 1 per 1 berarti alpha plus beta sama dengan p oke kan kita kan mau mencari nilai maksimum berarti disini p nya harus max harus max maka kita turunkan jadi p aksen nya ini sama dengan 0 oke dan alpha nya ini kita ganti jadi 1 per beta oke p sama dengan 1 per beta tambah beta maka p aksen nya sama dengan minus 1 per beta kuadrat tambah 1 oke kita tahu p aksen nya ini sama dengan 0 maka minus 1 per beta kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 k minus 1 per beta kuadrat sama dengan minus 1 oke kita corak negatifnya jadi beta kuadrat sama dengan 1 maka beta nya sama dengan plus minus 1 oke dan kita tahu nilai beta ini kurang dari 0 maka kita ambil nilai beta nya sama dengan minus 1 kenapa minus 1 karena disoal dibilang beta nya kurang dari 0 oke maka p nya ini sama dengan 1 per beta nya kan minus 1 1 per minus 1 ditambah minus 1 maka p nya sama dengan minus 1 tambah minus 1 tipe nya sama dengan minus 2 oke kita simpan oke yang ditanya nilai p kurang ki ini sama dengan nilai p nya minus 2 dan kinya 1 maka p dikurang ki ini sama dengan minus 3 oke jadi jawabannya entor 1 2 3 4 5